hai 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 Sobat Bedilers kembali lagi di channel Black Army ID ya saya kembali hadir menyapa kalian dan tidak lupa membawa informasi mengenai dunia serapan angin dunia perbedilan mungkin apabila kalian yang hobinya berburu mengoleksi senapan angin kalian bisa subscribe di channel Black Army ID ini kemudian nyalkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel Black Army ID ini sobat Bedilers Oke seperti itu oke ya seperti biasa saya akan menyapa kalian dulu bagaimana kabarnya hari ini sobat Bedilers semoga kalian tetap sehat-sehat aja ya pesan saya tetap jaga kesehatan ya karena tahu sendiri kondisinya seperti hari ini kondisinya kebemang yowis kek ngunuh lambak musime kek ngunuh kuih musime ya rada penak rasanya gak penak jadi pesan saya tetap jaga yang namanya kesehatan karena kalau kalian sehat mau ngapa-ngapain itu pasti enak so good dealer seperti itu ya kalau sehat punya duit banyak mantepon Oke jadi di video kali ini saya akan ngomongin mengenai serapan angin yang sudah disiapkan di samping saya ini sobat Bedilers ini senapan baru juga dari GSA Spot Indonesia namanya itu PCP Ruger Tactical ya sobat Bedilers jadi ini jenisnya PCP atau biasa kalian sebut dengan pre-charge pneumatic jadi gimana kalian itu harus ngisi anginnya dulu sebelum kalian berburu kayak gitu jadi diisi anginnya nah jadi untuk Oh ya langsung saja untuk larasnya ini panjangnya tiga besok-besok balen-balen oke untuk larasnya sendiri dia ini laras baja panjangnya 65 cm kemudian udah larasnya 13 mm ya sobat Bedilers kemudian untuk tabungnya dia ini menggunakan tabung stainless ya untuk OD tabungnya itu 27 mm kemudian tebal tabungnya 2,8 mm sobat Bedilers oke saya itu aja ya enaknya kayaknya dipegang aja nah ini sobat Bedilers lalu untuk ini PCP Ruger Tactical ini juga sudah dilengkapi dengan manometer di bagian ujung sini tabungnya ya jadi memudahkan kalian juga nih ketika melihat tekanan anginnya tinggal seberapa melalui si manometernya tersebut kalau misal ini saran aja sobat Bedilers kalau misal kalian enggak mau pakai maksudnya udah istirahat terus enggak berburu maksudnya senapannya enggak dipakai nah itu kalian boleh nih pakai saran saya enggak mau saran saya sih ini yowis perawatan salah satu perawatan juga nih ketika menggunakan senapan angin ya jadi usahakan kalau anginnya itu disisakan jadi jangan sampai habis sampai nol kayak gitu ya sobat Bedilers jadi minimal kalian sisakan itu sebesar 500 PSI untuk kapasitas anginnya dia ini bisa maksimal 3500 PSI nah ya jadi saya sarankan juga nih kalian mengisinya itu dibawah dari 3500 bisa 2700-3000 sekitar itu ya sobat Bedilers jangan di atas dari 3500 karena yang pasti itu bakalan berbahaya bagi diri kalian maupun bagi si senapan anginnya ya sobat Bedilers oke lalu untuk speed eh untuk speedrack untuk kokangnya ini kokang tarik sobat Bedilers saya mau coba ini bisa berapa kali speedrack satu dua tiga oh iya ini bisa tiga kali speedrack sobat Bedilers jadi bisa digunakan untuk medium maupun big games ya cocok sekali kalau misal kalian sukanya berburu hewan besar atau mungkin di tempat kalian itu sedang diserang oleh hama hewan-hewan besar nah kalian bisa memakai si senapan ruger taktikal ini sobat Bedilers seperti itu ya untuk bahan popornya dia ini bahannya popor kayu mauni sobat Bedilers seperti biasa jadi kalau kayu mauni itu sering digunakan untuk bahan itu pembuatan popor senapan angin karena memiliki keunggulan yang ringan dan juga kokoh jadi cocok sekali digunakan untuk bahan popor senapan angin ringan dan juga kokoh untuk modelnya ini model popor up down sobat Bedilers jadi ini yang ini itu bisa di up and down kan ya sobat Bedilers seperti itu iya up and down aku merindu dan juga oh iya untuk pengisian anginnya dia ini ada lubang kecil disini sobat Bedilers jadi pengisiannya ini namanya itu quickfill ya pokoknya gitu kayaknya namanya gitu jadi nanti udah dapet sekalian kuplernya jadi kalau kalian ngisi angin bisa langsung dicancepkan kuplernya kebetulan sistem pengisiannya itu seperti di sistem senapan angin PCP pada umumnya yaitu menggunakan pompa Hilpam pompa GX atau nggak kalau gitu pakai kompresor senapan angin kalau nggak gitu pakai tabung scuba sobat Bedilers seperti itu ya untuk harganya sendiri PCP ruger taktikal ini keceplosan bagian untuk harganya sendiri ini ini full set ya kalau misal full set itu 2.400.000 rupiah saja jadi kalian itu enggak dapet senapannya aja tapi nanti dapet si perdamnya juga ini perdam eh basnel HW100 kemudian dapet ini teleskop zoom eh ukuran eh ceplok untuk telenya kemudian nanti kalian dapet tele zoom sobat Bedilers 39x40 dan sudah dilengkapi dengan lampu nyala RGB atau red green blue ya lalu selain itu nanti kalian juga dapet tali sandangnya ini bisa dipakai ke berburu pokoknya di sandangan saja ke senapan anginnya ya biar nggak neteng neteng senapan anginnya kemudian juga yang tidak kalah menarik nanti kalian juga dapet tas eksklusif juga dari GSA spot sobat Bedilers kemudian yang tidak kalah penting nanti kalian juga dapet itu STKS atau surat anda kepemilikan senapan angin jadi dijamin bahwa senapan angin ini itu legal dan juga aman untuk dimiliki masyarakat umum atau pokoknya masyarakat masyarakat kayak kita masyarakat warga sipil ya bisa pakai senapan ini jadi nggak perlu takut kalau misal ah nanti boleh pakai eh boleh nggak sih sebenarnya punya senapan angin itu jangan khawatir karena kalau beli di GSA spot itu yang pasti bakalan wajib pokoknya nggak kalah nggak ketinggalan itu nanti STKS nya pasti dapet itu yang namanya STKS ya di selain itu juga nanti udah dapet mimis test juga sobat Bedilers ya lalu apa lagi ya itu sih oh ya untuk senapan ini ya ruger tactical ini juga sistemnya itu masih single shoot jadi mimisnya itu dimasukkan satu persatu sobat Bedilers untuk kalibernya itu juga masih kaliber aman dan standar olahraga yaitu 4,5 mm ya seperti itu harganya 2,4 juta rupiah sobat Bedilers silahkan mungkin apabila kalian yang ingin upgrade senapan angin ya mungkin baru nyobain sub pompa tangan mungkin kalian pengguna baru atau mungkin kalian pengoleksi nah ini bisa dijadikan koleksi juga nih PCP ruger tactical karena juga terbaru dari GSA spot untuk pemesanannya kalian langsung saja menghubungi CS yang ada di bawah sini ya nomornya ada di bawah sini kemudian untuk metode pembayaran di GSA spot itu ada beberapa metode yang pertama itu kalian bisa transfer ke rekening atas nama UD sukses mulia jaya ya karena saya mau mengingatkan kalau dikasih nomor rekening selain itu kalian mohon berhati-hati karena yang pasti itu nanti penipuan karena kalau di GSA spot itu rekeningnya hanya atas nama satu rekening yaitu atas nama UD sukses mulia jaya lalu yang kedua kalian bisa melakukan pembayaran COD atau cash on delivery bayar di tempat ya jadi barangnya itu datang baru kalian bayar tapi ada biaya penanganan dan juga ada syarat dan ketentuannya mengenai hal tersebut biaya penanganan maupun syarat dan ketentuan lelah syarat dan ketentuannya kalian bisa langsung saja menghubungi CS yang ada di bawah sini lalu kalau misal kalian suka bertransaksi via marketplace seperti Shopee Tokopedia nah kalian juga bisa nih untuk link mengenai Shopee Tokopedia nya kalian bisa langsung tanya CS nya atau nanti bisa ditaruh di description box ya sobat jadi cek-cek aja kayak gitu tergantung kalian sukanya belanja lewat mana nih ya sobat-sobat dealers karena di GSA spot banyak sekali metode pembayaran yang bisa kalian pilih sesuaikan dengan kesukaan kalian ya COD itu juga cocok mungkin buat kalian yang itu COD dan marketplace itu cocok buat kalian yang mungkin pernah ketipu berbelanja online ya itu bisa dijadikan pilihan juga sobat-sobat dealers ya kayak ngono lah pokok eh oke mungkin kayak gitu aja sih ya video kali ini mengenai PCP terbaru dari GSA spot yaitu PCP roger tactical semoga menambah wawasan kalian juga ya sobat dealers ini juga jenisnya jenis PCP banyak banget ternyata ya jenis PCP merek-merek pokoknya senapan angin PCP itu modelnya banyak sekali salah satunya ini PCP roger tactical ya semoga dapat dijadikan wawasan aja lah edukasi juga buat kalian yang mungkin sedang bermain senapan angin atau lagi cari hobi baru mungkin nah kalian bisa hobi berburu dengan pakai ini senapan angin nembak hobi berburu nembak senapan angin nah kok nembak senapan angin sih pakai senapan angin pokoknya ngono lah ya oke segitu dulu video kali ini semoga bermanfaat sekali lagi terimakasih yang sudah menonton dari was sampai akhir terima kasih yang sudah subscribe eeehhh oke seram berdealer seram satu laras sampai ketemu di video selanjutnya bye 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 you